Bagaimana yang terakhir? Bidan-bidan ya, kebetulan kan suami aku dokter Jadi sebenernya ada enaknya, ada gak enaknya punya suami dokter Enaknya itu sekeluarga semua sehat Jadi aku kemarin beli ya, roti Rotinya jamuran, gak boleh dimakan Jamurnya diobatin dulu, pas sembuh baru rotinya gue makan Karena emang Karena emang sehat banget dia Cuman kadang-kadang suka sebelnya nih, ini bidan-bidan ya Jangan ngikutin banget para dokter, soalnya dokter-dokter itu ngikutin prosedur dokter banget Kemarin ceritanya mau masak ikan kan Mau masak ikan, diperiksa dulu Detak jantungnya, denyut nadinya Terus kata dia gini, jangan sembarangan Hubungin keluarga dulu, nelfon dulu dong keluarganya Halo, ibunya ikan? Ibu, apakah ibu udah ikhlas bahwa anak ibu akan dimasukkan ke liang penggorengan? Kalau ibunya ikhlas kan? Kalau ibunya gak ikhlas, gak jadi-jadi makan Kacret banget tuh suaminya Vega ya Barangan Eh, tapi kalo ngomong-ngomongin ikan ya sebenernya nih Ini ibu-ibu mungkin ya ibu-ibu yang sering belanja ikan ya Tukang ikan itu tukang yang paling boong Ikan mati dibilang ikan seger Sama ada satu lagi bu, itu tukang yang paling salah Tukang rujak, bayangin mas aquarium isinya buah-buahan Itu harusnya ikan ya Gue curiga, jangan-jangan ikan yang gue mau masak tadi tuh gara-gara tukang rujak matinya Ikan Tapi ya pokoknya gue cinta banget lah sama suami gue ya Jadi dia juga cinta sama aku, menerima segala kekelebihan dan kekurangan aku Maksudnya kelebihan lemak dan kekurangan idung Tapi jangan menghina loh, ini idung emang kecil ya Ini bukan kecil tapi ini masa pertumbuhan Kita liat kalo malem Ciut Tapi biasanya orang-orang yang idungnya pesek nge Jangan tersinggung Kita tuh biasanya orang-orang yang idungnya pesek tuh gak ada yang pake kacamata Bukan karena sehat emang melorot Tuk-tuk bawah ya Soalnya mungkin kalo gak salah nih dulu ya Mungkin ibu aku tuh dulu salah gitu ya Kalo misalnya anak kecil biasanya kalo misalnya lagi digendong gitu ditimbang-timbang Aduh anak ibu mancung-mancung gitu ya Pake tangan sama pake jempol ditarik Kalo waktu jaman aku gak ditarik pake tangan Ditarik sama delising Ditarik situ, itu kurang ya, kurang situ ya Kurang ya Satu lagi nih, ini pengalaman juga nih Kalo ibu-ibu yang lagi hamil Biasanya kan kalo ibu lagi hamil di dalam perut kan kita biasanya doain Kalo anak laki kita banyakin suarat apa? Surat Yusuf Kalo anak perempuan kita bacain surat? Surat Maria Waktu gua di dalam perut sama ibu gua dibacainnya Surat Tilang Surat Tilang